selamat datang di cari sport berikutnya hasil Victor Cina Open 2023 babak 32 besar hari kedua hari Rabu 6 September 2023 berikutnya berita selengkapnya sebelum mulai jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari cari sport terima kasih dari sektor ganda campuran ganda campuran Cina Feng Yang Shihwang Donping melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Singapura Hyeyong Ketari Tan Wehan Jessica lewat pertarungan dua game 21-17-21-12 ganda campuran Malaysia Chen Tanji Tewewe melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari India Rohan Kapur Redisiki lewat pertarungan dua game 21-15-21-16 ganda campuran Korea Kim Wonho Jeonaan melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Jepang Yuki Kaneko Misaki Matsutomo lewat pertarungan straight game 21-17-21-19 bergeser sektor Tunggal Putri Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus terhenti langkahnya di babak pertama di tangan unggulan kedua dari Jepang Akane Yamaguchi lewat pertarungan straight game 21-12-21-18 Tunggal Putri cantik asal Jepang Ayah Ohori melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Malaysia Goh Jin Wei lewat pertarungan dua game 21-18-21-12 ganda campuran Cina Tepe Yehong Wei Lichesin melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Belanda Robin doubling Selena Peak lewat pertarungan dua game 21-13-21-13 Tunggal Putra Cina Li Shifeng melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putra asal Cina Tepe Chao Tin Chen lewat pertarungan tiga game 21-14-18-21-21-21-18 Tunggal Putri Jermani Von Oli melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Christy Gilmore dari Skotlandia lewat pertarungan dua game 21-16-21-18 Tunggal Putri Korea Kim Gaon melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Lai Nathan dari Belgia yang menyatakan retaret karena mengalami cedera pada waktu skor 21-9-62 Tunggal Putri Cina Chen Yufei melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Buen Zhang dari Amerika lewat pertarungan dua game 21-18-21-5 Ganda Putra Indonesia Mohamad Soybul Fikri Bagas Maulana melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Unggulan kedua asal India Sarvirat Rani Reddy Shirak Shetty lewat pertarungan tiga game 21-17-11-21-21-17 Tunggal Putri Dermak Klein Horkmark Klasford melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Amerika Lauren Lam lewat pertarungan dua game 21-15-21-13 Tunggal Putri Hong Kong Lee Che Yu melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Tuan Rumah Zhao Jungpeng lewat pertarungan tiga game 21-19-21-23-21-19 Tunggal Putri Jepang Kode Narauka melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Malaysia Lezezia lewat pertarungan tiga game 26-24-12-21-21-11 Tunggal Putri Cina Lu Guangzhou melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Tunggal Putri asal Hongkong Engka Long Angus lewat pertarungan dua game 21-17-21-15 Ganda Putri Unggulan kedua asal Korea Baik Hana Lee Sunghae melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tuan Rumah Lee Wenmi Liu Suansuan lewat pertarungan dua game 21-18-21-13 Ganda Putri Indonesia Apriani Rayu Siti Fadia Silva Ramadanti melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Thailand Tunggal Putri Asal Jepang Kode Narauka melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Francis Lucas Corve Ronan Labar lewat pertarungan dua game 21-17-21-9 Tunggal Putri Unggulan Indonesia Anton Isini Sunghae Ginding harus terhenti langkahnya di babak pertama di tangan Tunggal Putri Asal Jepang Kanta Shuenama lewat pertarungan tiga game 21-11-18-21-21-21-17 Tunggal Putri Dermak Rasmus Game Game melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri Asal Thailand Kata Pengwain Charon lewat pertarungan tiga game 21-18-18-21-21-21-15 Ganda Putri Indonesia Pramudiaku Sumawardanar Yeremi Erick Yohei Yaakob Rambitan melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Jepang Ayato Endo Yuta Takei lewat pertarungan tiga game 22-20-19-21-21-17 Ganda Putri Korea Jonahen Kim Hyo Jong melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Thailand Benjapa Emshardt Notakan Emshardt lewat pertarungan tiga game 21-13-24-26-21-15 Ganda Putri Malaysia Aron Chia Soe Wuyik melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Korea Joel Shelyuki Monho lewat pertarungan dua game 21-10-25-23 Ganda Campuran Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Thailand Supak Jomko Supasira Pai Sampran lewat pertarungan dua game 21-19-21-18 Ganda Putri Malaysia Oye Shin Teo Eyi melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari China Renzian Yu Tan Hyang lewat pertarungan dua game 21-16-23-21 Ganda Putri Malaysia Vivian Ho Leem Cheshin melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Jepang Rio Hirokami Yunakato lewat pertarungan tiga game 12-21-21-11-22-20 Ganda Putri Indonesia The Deadis Muhammad Ahsan Hendra Setiawan harus terhenti langkahnya di babak pertama Di tangan pasangan asal Korea Kami Yuk Se-Sung Jae lewat pertarungan tiga game 21-18-15-21-21-21-21-21-21-20 Ganda Campuran Jepang Yuta Watanabe Arisa Higashino melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Hong Kong Le Chuen Regilan Eng Seyo lewat pertarungan 3 game 21-23, 21-18, 21-11. Dari 82, ganda campuran Indonesia Rehan Novel Kuserianto Lisa Ayu Kesumawati akan menghadapi pasangan Hong Kong Tan Cuman Seying Sweat, head-to-head 0-0. Dari 83, ganda campuran Cina Chen Xing Chen Fan Hui akan menghadapi pasangan dari Prancis Tom Gihel Delville Delru, head-to-head 0-0. Berikutilah jadwal untuk Wakil Indonesia selanjutnya. Pada pukul 7 malam nanti, ganda campuran Rehan Novel Kuserianto Lisa Ayu Kesumawati akan menghadapi pasangan Hong Kong Tan Cuman Seying Sweat, head-to-head 0-0. Pertanian pada pukul 8 malam, ganda putri Febriana Dwi Buji Kesuma Amalia Cahyapratiwi akan menghadapi pasangan dari Malaysia Ana Ching Yik Chow, Theo Me Sing, head-to-head 0-0. Itu terlalu hasil update Victor Cina Open 2023 hari kedua, babak 32 besar. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSpo. Terima kasih. Terima kasih.